hai hai hello assalamualaikum kan udah biasa banget kan ya kita kalau pajangan meja pajangan lemari itu pakai rangkaian bunga yang gitu-gitu aja kan keren banget tuh kalau kita tampilkan hiasan meja kita tuh kayak di roma kayak gini keren kan untuk video pembuatannya dan tutorialnya bisa kita lihat berikut yuk oke sab yang pertama yang kamu butuhkan adalah kayu lis seperti ini saya belinya di toko bangunan jadi dia panjang sekitar 2 meter itu harganya cuma 7 ribu 2 meter lebih lah ya bisa kalau kita mau bikin pot-pot sendiri itu bisa jadi banyak gitu tapi ya bikin sendiri bos kalau nyuruh orang ya sama aja beli pot baru begitu jadi kita gergaji aja saya memakai gergaji yang kayak gini tuh jadi bisa lurus gitu oke ini kan tadi kan kita kasih motif gitu ya maksudnya nanti itu biar agak abstrak gitu jadi kita potong sesuai motif yang kita gambar lalu untuk alasnya saya memakai triplek ya ini adalah sedikitnya tuh kayak gini kalau kalian misal mau bikin versi lain ya monggo ya atau mau beli saja monggo-monggo silahkan dihubungin akun-akun saya oke kalau saya memotong papan pakai cutter aja lah ya gak usah pakai lidah yang tajam dan seperti biasa karena ini channel youtube coba ditekan tombol loncengnya lonceng dulu sebelum subscribe dan subscribe oke ya supaya kamu nantinya bisa nemuin nih waduh ini channel emak tuber mama youtuber maksudnya bikin tutorial apalagi nantinya oke setelah ini tuh dipaku aja ya videonya aku cepetin deh karena tuh durasinya panjang banget jadi ini saya paku aja pakai paku kecil kemudian kita amplas secara apa ya luarnya itu biar gak kasar gitu dan dilapis menggunakan pelapis kayu saya pakai propan ya yang apa kekuningan buning gitu satu botol ini aku beli kemarin 75 ribu di toko bangunan oke ini kita lapis aja sebetulnya nanti juga bakalan dilapis tapi karena yang dalam ini mau kita tuang resin dan kita pasang bunga jadi dalamnya aja dulu gitu lalu saya memakai bunga artificial ya artificial itu plastik aja kamu beli aja di online shop banyak dan karena nanti ini kita tuang resin jadi ini selah-selahnya gitu kita tutup pakai malam pengalaman nih sebelumnya nih aku bikin kayak gini ya dia tuh blueberry apa netas-netas keluar gitu lewat bawah-bawah gitu resinnya jadi kita berguru pada pengalaman yang buruk dan ini kita pakai polyfoam eh polyfoam sterofoam ya saya gak punya yang bekas jadi saya beli aja di toko buku biasanya satu lembar sekitar 11-14 ribu lah bergantung ketebalan dan untuk menyusunnya saya pakai double tip di gitu-gituin aja ya sop eh subscribe subscribe burung ini ini kesannya nanti kayak bukit gitu kan ya eh bukit sebenarnya biar nampak natural jadi gak sama datar gitu jadi satu tinggi satu pendek ini kamu kamu kuatin aja pakai lem tembak ya nempelnya ya kalau kamu mau bikin kayak gini ya kira-kira begitu lah oke karena ini yang lebih rendah ya ini saya lubangin pakai cutter gitu terus kita colokan ingat ya pakai lem tembak gitu biar biar kuat gitu kemudian kan ini biar nampak abstract ya jadi itu kita bentuk tuh stereo foamnya kayak bukit-bukit kayak batu-batu cadas gitu ya cukup kita potong-potong aja secara abstract gitu dan pakai cutter pakai apa aja pakai tangan bahkan saya kemudian saya mengecatnya menggunakan cat akrilik coklat hitam hitaman sebenarnya ini cat tekstil ya yang produksi kita sendiri produksi Aisyah Masyur kalau kamu butuh catnya kamu bisa hubungin kita di marketplace kipersopi Aisyah Masyur atau akun-akun kita lah best total terus setelah itu kan ini sudah kering ya memang nampak putih-putih gitu tapi nanti kita tutup pakai pasir ya kalau misalnya ini kamu pengen dia tertutup ya di cat lagi yang nampak putih-putih itu bosku ini kita pasang aja tuh rumput-rumput artifisial gitu ya dan ngecolokan gitu terus kita kuatkan pakai lem tembak ya antisipasi lah ya siapa tau nanti merotoli leono kempat kami gak oke kita pasang aja semuanya ya sebetulnya tuh video ini tuh mau saya bikin silent gitu jadi musik aja doang gitu tetapi jiwa ngomel aku tuh merontak gitu loh oh ya ini ada batu-batu dan pasir yang kita butuhkan ya soalnya kemarin ada yang complain wah ngomong kok jadi tak pikir-pikir babas akar putih oke ini kita kita bantuin yang di tembok-tembok itu tembok-tembok ya di diding-dinding pot itu kita tempelin pasirnya pakai lem tembak bantuan kemudian batunya pun kita tempel pakai lem tembak ini tuh kalau kamu mau bikin yang ya kayak gini kan batu semakin jelek batu semakin gak beraturan semakin real gitu loh jadi jadi jangan terlalu milih batu-batu yang mulus tetapi itu sih tergantung ini ya tergantung imajinasi sih terserah aja ya gak ada yang larang dan saya memakai ini rumput rumput kutub rusa rumput rumput kering ya dry dry rumput dry moss gitu kamu bisa beli di marketplace atau beli di saya pun ada sih dan ini kita tutup pakai mica lalu isolasi itu pingin-pinginnya kan nanti mau kita tuang pakai resin ya saya memakai resin resin ini resin epoxy yang saya pakai 2 banding 1 sebetulnya saya mau pakai 108 si polyester cuman takutnya nanti karena proses pemanasan itu takut styrofoamnya menciut gitu itu kan acur kacau jadi rencananya itu saya mau pakai epoxy lalu saya tuang tipis gitu kemudian polyester dan ternyata polyester saya itu kadal luar jadi nanti ini full kita pakai epoxy eh spagrot eh kita pakai pewarna itu ya pewarna dye itu pewarna transparan untuk resin biasanya sih kamu kalau cari di marketplace ya tulis aja pewarna transparan atau pigment transparan atau bisa juga pakai tinta ya tinta optin ink apa sih namanya ya selali aku bu yaitu setelah tadi kita tuang ya yang tadi itu kan ini saya bikin kayak bikin air serjunnya gitu biar nampak gitu jadi kita cetak seperti ini itu malam ya bawahnya ya buatnya sama plastik kan kalau plastik itu gampang banget dilepas nanti ya meskipun belum kering nah kayak gini ini ini tuh belum belum kering banget masih agak lunak dan lengket tapi kalau di tangan sih posisi gak begitu lengket ya ini udah bisa lah dipegang gitu cuma lunak banget gitu jadi kalau masih lunak gini kita tinggal nempel dan ngebentuk sendiri gitu bosco kalau misalnya saya pakai lem tembak aja lem tembak itu kan keruh jadinya kan gak asik tuh jadi kita pakai epoxy resin nanti sedikit dikasih efek lem tembak biar kayak air terjun atau air-air yang ngalir itu kan kayak putih gitu ya nah gini nih kan kita kasih efek lem tembak jadi gak semua di permukaannya jadi nanti kalau kita tuang resin lagi itu napa ada bagian ini ada bagian yang agak butak butak begitu nah seperti ini kan pakai lalu kita akan menuangnya menggunakan cairan resin seperti ini saja oke kalau resin epoxy rata-rata sih harganya 1 kilonya itu di atas 200 ini tuh pakai resin dan aku tambahin pigment putih untuk nambahin efek air yang ngalir atau kucuran kelucokan oh terus ini kita toang lagi ini di hasilnya kan seperti ini kita tunggu sekitar 6-12 jam atau 24 jam tergantung ya mau belinya dimana dan baca dulu deskripsinya biasanya itu beli dan tanyain dulu penjualnya kering berapa lama misalnya gel tim berapa lama biar kamu tidak salah arah dan salah jalan oke 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 dan untuk epoksi sendiri pasangnya hardener ada yang bilang pakai katalis epoksi katanya alam alam aja baca baca lah bos oke 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 seperti ini kan nah udah jadi kan kita tinggal ngerapi ngerapiin aja tuh pinggir pinggirnya seperti itu oke karena bagian luar belum saya finishing ya belum saya lapis dengan cat kayu gitu lapis kayu jadi ini saya kuas begitu saja terakhir kali dan bagi kamu yang merasa sulit banget ini mbak oke kamu order aja di saya dan ini untuk efek air kamu bisa pakai pilok sebetulnya caranya kamu semprot aja terus kamu kuas-kuas di atasnya begitu eh sorry ini gak ada videonya oke silahkan dan selamat mencoba yoo so selamat menikmati